Yang kita cari adalah bagaimana agar hati kita itu tenang Tidak bisa Makanya awalilah setiap pekerjaan itu dengan niat yang tulus dan diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim Jadi dengan kita berserah diri kepada Allah SWT Apapun yang kita kerjakan di dunia ini Kita minta kepada Allah menjadi amal dan ibadah Menjadi amal, ibadah dan ibadah Belum tentu semua perbuatan yang kita lakukan menjadi amal dan ibadah Tidak semua perbuatan yang kita lakukan menjadi amal dan ibadah Contoh Setiap perbuatan yang kita lakukan adalah amal Tetapi perbuatan yang kita lakukan itu adalah melakar perintah Allah Melakar dengan Rasulullah SAW Contohnya kita berjumpa dengan teman sesama pekerjaan ini cemurun aja kita Dari pagi sampai jam 10 malam cemurun aja kayak ikan gontal aja Dito berjumpa dengan kakutu guna aja Sempur sikit tinggi juga Sempur ngga kayak orang sakit tinggi Dosan Dosan Atau selalu membuang muka sama kawan Entah apa yang disakitkan Membuang muka aja Atau Rupanya mereka buatkan oleh Allah Hilang muka Kita gak boleh Senyumlah sama kawan Senyum yang ikhlas karena Allah Itu adalah suara Sedangku Sedangku kita Apalagi kita sudah capat-capat berkerja Apalagi kita dengan Senang sama-senang dengan kawan ini Dengan semuanya karyawan dan karyawati Semua berapa keberkahan Dari Allah SWT Maka hasil yang kita Perluan juga hasil yang diri Dari Allah SWT Jadi mudah-mudahan Dengan perbuatan yang kita lakukan di dunia ini Sebagai jembatan untuk Kampung akhirat Kakak-kakak wajib ini Kalau dalam bahasa minat ini Angku wajib juga dimirai Kaji terjuntai Kami murunya dikaji Dunia diakhirai Sama dipakai Aduh wajib Dunia Oh butuh baju Butuh pakaian Butuh sepatu Butuh rumah Butuh kendaraan Akhirat kita Kita butuh Allah Jasmani kita butuh Oh makanan Nah semua yang kita lakukan itu Tujuannya Bukan untuk orang lain Tetapi itu adalah bentuk diri kita sendiri Sendiri Tangan mencincang Bahu Memi 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 Yang paling yang kita kerajakan Bahaya akibatnya Jadikanlah olehmu Untuk memperoleh kebahagiaan Keakhiran itu Dunia ini sebagai jembatan Kemudian Wa'ahsin Kama asal Allah Berbuat baik Kamu Kata Allah Sebagaimana Allah Kala berbuat baik Kepada kamu Sanggup kita Menanggiri kebaikan Allah Tak sanggup Coba kita tengok Tidak usah seluruh tubuh kita Kita tengok Kalau dia Yang begitu Besarnya Sama kita Yang sering saya contohkan Dimana saja kita berkerama Dari Kening kita Dari kening kita Sampai keadaku Kalau terhitung Bagi kita Yang mana Allah Sungguh luar biasa Kening kita Kening kita Ini Hidup atau empati Hidup Secara imobiologi Sesuatu yang dimaksud Bisa mudahkan hidup Makin lambat Yang makin membel Tumbuh Berkembang Berkembang Kalau itu Gening-Nenah Bagaimana berkembang Sudah berapa Maksudnya Seandainya dikasih Oleh Allah Sampai 30 tahun Lagi Semua serapus Dari kening Tapi Kena bersama Besarnya Iya kan Logika Alis mata Rambut kan Hidup otomatis Hidup Kenapa Kena banyak Alis mata Kenapa 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 Rambut kita Sudah berapa Kena dipotong Dalam Saun Setidak Tidaknya Dalam Satu Tahun Itu Kita Potong Pernama Tujukannya Seperti itu Alis mata Hidup Kenapa 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 Penjangan Kenapa Kenapa Ini kedudahan Balam Tau Tau sama mata kita jangankan mata mau basur lagi sebesar mata kerbau maka kita takut ini Allah muliakan ciptaan kita maka kewajiban kita adalah untuk bersyuk mata hidung kita, tambah lagi gigi kita siapa yang mengatakan giginya mati coba siapa yang mengatakan giginya mati kalau yang mengatakan giginya mati ambil panas berarti giginya gitu kodak panjangnya yang di atas ke bawah iya kan nah disinilah wahai bapak dan ibu saudara daya fikir kita dan daya syukur kita kepada Allah SWT yang harus selalu kita tumbuhkan agar di dalam hati kita itu selalu mensyukur Allah SWT Allah SWT itu ada kawan rendah bukan karyawat itu kalau dibuka karyawat itu itu kan kayak karyawat itu itu kan kalau ada karyawat itu gak ambil bisa melukai jantung kalau kita buang kita buang kita buang dia langsung kita buang karyawat karyawat itu kan lagi ketahunnya pak ketahunnya ketahunnya kan tapi saya lagi ketahunnya dia latihkan lantai-lantai saya terpengar walaikum putang-putang kamu tidak akan jadi ini bukanlah kamu tidak akan jadi orang-orang tapi matuh kamu tadi lalu kiu-kiu karena apa? orangku alih boleh tanya itu iya tidak perlu dijukur sudah indah diciptakan oleh aw indah pilihnya yang dikontrol pilihnya yang dikontrol hari pilihnya hari pilihnya tentu bergeri masuk keringat dan lantan hari pertama minggu kedua minggu ketiga minggu ketiga masalah sakur itu minggu ketiga minggu ketiga itu tidak salah sakur ya pak sebenarnya aku itu tidak salah sakit dia ada apa? ke air kering keringat maksudnya ternyata karena salah perbuatan nah jadi bapak dan ibu saudara dan saudari dibuatkan Allah s.w.t s.w.t wa'ahsin kama'ahsallahu'illaih berbaiklah kamu terhadap sesamamu terhadap cipta Allah s.w.t sebagaimana Allah telah berbuat baik baik kamu kemudian jangan kamu membuat kerusakan di muka bumi mana nomor kerusakan di muka bumi dia pintar ya kan apa itu namanya kan ada dulu yang disimpan disimpannya duitnya 2 juta kembalinya pagi apa namanya kira-kira 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 dibaginya kira-kira 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 kenapa karena dia itu tidak pandai mensyipuri kepada Allah s.w.t luar dan kipirnya adalah membuat kerusakan di muka bumi ilmu yang ada sama dia cuma dipergunakan untuk menipu orang menipu orang saudara dan saudari karyawan dan karyawati memakan bahaya s.w.t kalau tidak jujur dalam kehidupan kita sehari-hari ketua bisa dibohongin namun Allah di hati kita tidak bisa kita bohong akhirnya selamat tingkah kepada ketua selamat tingkah semua kawan sepandai-pandai yang menyimpan telah akhirnya ketahuan jadi artinya dalam hidup dan kehidupan kita ini marilah kita berusaha untuk memperoleh mencari ketenangan kemenangan dan kebahagiaan yang pertama sekali bersihkan hati kita menyeturutkan dan iklaskan hati kita semata-mata karena Allah apapun yang kita kerjakan awalilah dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim dan berbuat baiklah terhadap sesama manusia ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala jangan mengharapkan bunyi dan sanjungan apapun terasa itu yang penting bagi kita pada malam hari ini karena waktu dia itu berikutnya 20 menit jadi kalau bertahun namun sejak pertama kalau bertahun kalau bertahun kalau ada yang mau bertanya kalau dapat saya jawab kalau tidak saya utang jawabnya dulu iya Pak ya baru mengawakan bukan jurang pandai kalau ada yang mau bertanya Tau sama ini yang mempatanya besar bebas siap tidak nah orang-orang 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 saya malam Halo teman-teman, saya bertanya kemarin saya ada, saya lihat di Youtube, katanya soal emas, kalau emas kalau lagi kan tidak boleh pakai, jadi yang tidak boleh itu kan karena kita kena sholat, saya tengok katanya emas itu kan bukan babi, jadi tidak haram, yang tidak boleh itu kita kena sholat ke emas. Seimpinya Pak, apakah itu benar kalau dokter masih bisa pakai emas itu? Perbanyakan ini pernah terjadi di Selat Panjang, di sebuah perusahaan industri raya, diambil, tahun 9, eh atau 207, nama tengah itu kasih sama. Karena Allah dan Rasul telah menentukan pakaian kita masing-masing, emas itu adalah pakaian perhiasan untuk perempuan, kan gitu. Jadi, alangkah lebih baik, dan memang dilarang kita yang laki-laki, kan gitu, untuk memakai perhiasan perempuan itu tadi. Jadi, di situ dalam artisannya saya lupa, pokoknya di situ pun, bahwa pakaian itu adalah pakaian perempuan yang memang tidak sewajarnya kita sebagai laki-laki untuk memakai perhiasan yang namanya emas. Tetapi secara detailnya, nantilah akan saya kirimkan atau semuanya lebih bagusnya. Namun, berdasarkan bacaan kita, dan yang kita telah melalui seperti itu, memang tidak dibenarkan kita memakainya. Bukan, asal artinya, haramnya itu bukan seperti haramnya memakai pakaian balu, bukan di sana dilahirkan, tidak seperti itu. Dia tidak dilahirkan seperti itu. Nah, kalau dilihatkan seperti itu, berarti dia memang mengakal-akali, supaya dia bisa memakai pakaian emas ini tadi. Kan itu bukan pakaian emas ini tadi. Artinya, pakailah apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah SAW, itu akan memperindah budi pekertimu. Akan memperindah aslamu. Akan memperindah pergalauan dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang dipakai pakaian, yang dilarang. Yang dilarang, Allah SWT, itu yang diperindahkan. Yang diperintahkan, Allah SWT, itu yang mengakai pakaian. Kebanyakanlah seperti itu. Akibatnya apa? Dia tidak mendengarkan nasihat Allah dan Rasulullah SAW, yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah, apalagi nasihat daripada seorang manusia. Jadi, alangkah lebih bagusnya, kita kira-kira tidak memakainya. Jadi, nah ya. Kalau ada jawabannya yang diperintahkan, dari usaha yang diperintahkan yang lebih bagus itu, ya. Ini menurut mampu saya menjawabkan itu. Saya berpaksa, usahakan untuk jawabannya yang berkirim, saya menikmati kepada, apa yang nama ini? Iyan. Selain ini, nama BWA-nya, kita akan berkirim. Jadi, itu, dan itu bisa kita baca, kita kan ada dalam Youtube, kita ada di situ dulu. Dan kita baca, hukum memakai, kepakaian, memakai emas bagi laki-laki. Kita akan berkirim. Ya. Kita akan berkirim. Ini. ini tidak bisa terjadi oleh ketua karena kalau tidak bisa terjadi sama sekali itu juga terjadi 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 kalau dilihat sepilih apapun itu diharapkan itu tidak padahal Allah dalam memberinya dikirimkan itu berinya boleh tidak tapi bukan kesalahan kalau lagi-lagi sebagai untuk iasa bisa-bisa atau tergantung apa lah oh cincin emas perhiasan perempuan pakaian perempuan disitu ditegaskan ngomong ada kata-kata tidak dibenarkan laki-laki memakai pakaian emas jadi disitu sudah nampak ketegasan bagi kita ya kalau kita memakai untung pindahnya karena cari cincin kecuali ini jadinya 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 nah ini artinya bahwa cipakaian atau perhiasan emas itu adalah pakaian untuk perhiasan kawan kita 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 kita